Intro Pemirsa nama penyidik Pores Metro Jakarta Selatan AKP Rifai Zalsambual turut disebut dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syayosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam proses penyidikan, AKP Rifai Zalsambual mengaku tak berani membentak Barada E saat melakukan pemeriksaan TKP di rumah Dinas Fadi Sambo pada 8 Juli 2022. Hal tersebut diutarakan Rifai Zalsambual dalam sidang lanjutan perkara dengan Perintangan Penyidikan atau Obstruction of Justice untuk terdakwa mantan Karo Paminal di Propampori, Hendra Kurniawan, pada Kamis 3 November 2022. Terkait skenario bohong yang diungkap Barada E, Rifai Zalsambual mengaku percaya-percaya saja. Menurutnya, dia percaya dengan pernyataan Fadi Sambo kala itu mengingat Sambo adalah seorang Jenderal Bintang 2 sekaligus pimpinan Propampori. Bahkan dirinya langsung melakukan apa yang menjadi perintah Fadi Sambo saat itu, yakni menyusun skenario adanya tembak-menembak. Sebab saat itu dirinya meyakini kalau kejadian itu benar adanya, karena terjadi di rumah seorang Pati Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Menurut dia, kala itu perintah yang diminta oleh Fadi Sambo adalah perintah yang benar. Terlebih, beberapa saksi termasuk anggota Propampori menyebutkan tewas Jabrigadir J karena adanya peristiwa tembak-menembak. Makanya kata dia, tidak ada alasan untuk membantah dengan menyebut hal lain atas peristiwa tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, mantan Kanit 1 Satreskim Porres Metro Jakarta Selatan itu juga sempat menanjai Baradae soal pemicu baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun kala itu, ia tak berani banyak bertanya atau menginterogasi Baradae seusai baku tembak. Ia merasa ada kejanggalan karena interogasi dilakukan pada 8 Juli malam tersebut atas perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budiherdi Susanto. Saat melakukan interogasi di Biro Provos di Propampori, Rifaisal mengaku bertemu dengan Fadi Sambo dan Hendra Kurniawan. Baradae yang satunya sebagai saksi diperiksa oleh Fadi Sambo, Hendra, Benny Ali, dan Kompolcak. Rifaisal juga mengaku sejumlah pertanyaan singkat kepada Baradae, termasuk memintanya untuk menceritakan kejadian baku tembak dengan Brigadir J. Baradae kala itu mengaku menembak Brigadir J. Di sana, Rifaisal bertanya kepada Richard mengenai pemicu terjadinya aksi tembak-menembak seperti yang diskenariakan Fadi Sambo. Namun, saat Baradae diinterogasi, Fadi Sambo kemudian meminta ajudannya itu agar tidak mengumbar peristiwa di Bagelang. Rifaisal menuturkan, menurut Fadi Sambo, peristiwa tersebut merupakan aib keluarga. Maka dari itu, Rifaisal tak berani banyak bertanya, karena hal itu merupakan sesuatu yang sensitif. Saat mencucar pertanyaan kepada Baradae, AKP Rifaisal Samuel mengaku sempat dimarahi Fadi Sambo. Ia pun langsung dipanggil Fadi Sambo untuk tidak terlalu keras bertanya kepada Baradae.